hai oke bro kali ini kita akan belajar bersama apa itu adb debugging dan apa itu adb faceboot ya untuk pertama-tama sebelum kalian mempelajari step ini kalian pastikan sudah menginstall drivernya ya di sini saya ada driver nah complete silahkan kalian download kemudian extract dan yang autorun autorun ini kalian klik maka akan banyak sekali driver di sini step yang pertama kalian install dulu yang ini nih install adb driver kemudian yang kedua install adb faceboot oke Hai emang enggak ada bang driver yang universal ada ya ada cuman saya menyarankan yang ini komplit tuh kalau Snapdragon ya Qualcomm khusus Xiaomi ada khusus Samsung ada Nokia Mediatek ada tuh komplit ya tapi filenya sedikit gede ya lumayan gede 400 Mega untuk proses instalasi gampang tinggal next next saja eh namun sebelumnya yang harus kalian perhatikan nih adb di HP harus sudah aktif ya caranya kalian ke pengaturan terus tentang yang HP Xiaomi ketik versi MIUI tuh pengembang terus kita aktifkan terus kita aktifkan ini ya karena saya sudah aktif jadi kerjaan dua kali kita lanjut membahas yang pertama adb adb itu Android debugging jadi secara garis besarnya itu adb ini adalah jembatan tool ya media atau toolsnya jalan untuk menjembatani antara HP dengan komputer kita langsung colok HPnya ya ke komputer Hai nah kemudian kita buka device manager Hai nah ini device manager Hai nah pastikan sudah terdeteksi ya dengan indikasi yang ini nih ini kalau kuning-kuning kalau kuning-kuning semua berarti belum terdeteksi belum terkonek oke ini sudah terkonek ya kalau belum terkonek ya berarti drivernya belum terinstall berarti kalian install yang tadi tuh yang ini eh yang mana yang ini install yang ini dulu antara adb atau adb Facebook tersebut oke ini sudah terkonek kita langsung ke adb softwarenya Oke yang pertama adb device ini perintah untuk menampilkan daftar perangkat yang terpasang di komputer kita ketik adb device adb device devices ya nah terdeteksi ya dengan ID sekian 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 kemudian perintah kedua adb reboot ini untuk merestart perangkat ya untuk merestart perangkat yang terhubung adb device kita lihat HPnya kalian perhatikan nah merestart sendirikan Ayo kita tunggu HPnya kembali ke menu home screen ya Hai Oke HPnya sudah nyala kita lanjutkan step selanjutnya yaitu adb uninstall adb uninstall aplikasi ini salah narasi sorry adb uninstall untuk menganinstall aplikasi ya saya contohkan mau menganinstall Facebook coba adb uninstall terus package name ini com.android.co.chrome maksudnya ini menganinstall Chrome ya ini contoh ini package name cara mengetahui package name dari sini nih kalian ke Playstore ya untuk untuk lebih mudah kalian ke Playstore kemudian download yang informasi apk nih bisa juga via Playstore kemudian cari aplikasi yang kalian download ntar kelihatan package namenya apa package name itu developer ya nah kita lihat nih package name Facebook adalah com.facebook.katana ini package name tips ini jarang dipakai ya karena lebih simpel tarik layar ya lebih simpel tarik begini udah tinggal uninstall cuman karena ini membahas tentang fungsi adb ya kita sharing oke apa perintahnya adb uninstall terus package name com.facebook.katana kita lihat com.k.katana perhatikan aplikasi Facebooknya ya dia akan tercopot ya tercopot otomatis nah kan tercopot ya guys tercopot lagi teruninstall untuk yang selanjutnya adb uninstall terus strip k nama aplikasi ini menganinstall tanpa menghapus data ya data-datanya nggak dihabus juga ini nggak saya ini ya kita mau lanjut cara ini nih bisa nggak dia menganinstall aplikasi sistem aplikasi bloatware aplikasi ini kan bisa dicopot tuh ini namanya aplikasi pihak ketiga kita yang cuaca tuh nggak bisa dia nggak bisa dihabus aplikasi dia package namanya apa coba bisa nggak menghapus aplikasi yang bloatware com.miwi weather2 adb kita coba adb ayo anin tal com.miwi .miwi .miwi .weather2 kita lihat ya yang cuaca tuh kita lihat bisa gak fileur oh gak bisa gak bisa menganistall aplikasi bloatware berarti kalian pakai step saya yang dulu ada pernah saya yang share menganistall aplikasi bloatware kita lanjut ke adb reboot recovery kemudian adb reboot bootloader adb reboot fastboot disini ada kesamaan ya antara adb reboot bootloader sama fastboot ini ada kesamaan beda tapi sama maksudnya kalau kita memberikan perintah adb reboot bootloader pada hp xiaomi maka masuknya ke fastboot ya kita perintah kita berikan perintah dulu coba ini taruh di paling bawah dulu oke kita tes ya adb reboot bootloader apakah sama dengan adb reboot fastboot bootloader kita perhatikan hp nya nah dia masuk ke fastboot ya oke kita balikin lagi ini posisi sudah fastboot ya jadi perintah adb ini sudah gak berlaku yang berlaku adalah perintah fastboot kita akan lanjutkan setelah sesi adb ini selesai ya nih fastboot komen ada sesinya lagi ntarah kita balikin dulu nih ke reboot selamat menikmati jangan lupa Oke selanjutnya Perintah ADP Reboot Recovery ADP Reboot Recovery ini Perintah untuk masuk ke recovery Kalau yang sudah Pasang TWRP maka masuk ke TWRP Tapi kalau yang belum pasang TWRP Ya masuknya ke Recovery bawaan Recovery itu Untuk ini ya Kita wiping data Kalau kita lupa pola Dan update room Kalau yang ingin update Via recovery bawaan Itu bisa Oke kita langsung ADP Reboot Recovery Perhatikan HPnya Dia akan masuk ke TWRP Karena handphone saya sudah Saya pasang TWRP Dan selanjutnya Karena ini sudah masuk ke TWRP Sudah selesai ya Pembahasan disini Kita lanjut membahas Yang Faceboot Untuk cara memasang TWRP Kalian harus UBL dulu Yang pertama Terus selanjutnya Ikuti video saya ya Ada Video saya ada beberapa Yang cara install TWRP Via ADP Tanpa PC pun ada Oke kita Masuk Reboot Bootloader dulu Nah ini TWRP Biasa juga Masuk ke Faceboot Langsung Yang pertama Ini Terima kasih